Halo, KoFriends! Pada soal ini diketahui setiap hari Lily membawa kue untuk dititipkan di kooperasi sekolah. Nah, hasil penjualan yang diperoleh Lily selama satu minggu ditampilkan dalam tabel berikut, di mana pada tabel ini terdiri dari kolom hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan kolom hasil penjualan untuk masing-masing hari. Yuk kita mulai mengerjakan bagian A. Pada hari apa Lily mendapatkan penghasilan terbanyak? Nah, KoFriends harus tahu, untuk mendapatkan penghasilan terbanyak, maka kita lihat hasil penjualan terbesar. Maka kita perhatikan untuk kolom hasil penjualan, nilai terbesarnya adalah Rp35.000 ya, di mana terdapat pada hari Senin. Jadi, Lily mendapatkan penghasilan terbanyak pada hari Senin. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan bagian B. Pada hari apa penghasilan paling sedikit yang diperoleh Lily? Sedangkan untuk mendapatkan penghasilan paling sedikit, kita perhatikan hasil penjualan paling sedikit. Kita perhatikan lagi kolom hasil penjualan, nilai terkecil adalah Rp23.000, yaitu pada hari Sabtu. Maka, Lily mendapatkan penghasilan paling sedikit pada hari Sabtu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan bagian C. Berapa total penghasilan yang diperoleh Lily selama 6 hari? Untuk memperoleh total penghasilan Lily selama 6 hari, maka kita jumlahkan hasil penjualan hari Senin, ditambah hasil penjualan Selasa, ditambah hasil penjualan Rabu, ditambah penjualan Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, yuk kita masukkan masing-masing nilainya, KoFriends. Kita perhatikan pada kolom hasil penjualan, diperoleh untuk hasil penjualan Senin adalah Rp35.000, Selasa Rp28.000, Rabu Rp32.000, Kamis Rp33.000, Jumat Rp25.000, dan hari Sabtu Rp23.000. Nah, kita lakukan penjumlahan, maka akan diperoleh hasilnya adalah Rp176.000. Maka, total penghasilan yang diperoleh Lily selama 6 hari adalah Rp176.000. Wah, hebat KoFriends, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di soal selanjutnya.